Semangat pagi dan selamat datang para peserta Churching Financial Accreditation National Conference 2024. Prudential Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan literasi finansial untuk anak-anak berumur 7-12 tahun dengan program Churching. Supaya anak-anak umur 7-12 tahun ini bisa mendapatkan literasi yang sebaik-baiknya, maka kami juga memberikan akreditasi kepada bapak dan ibu guru SD di seluruh Indonesia melalui program Churching Financial Accreditation yang selalu dilakukan setiap tahun. Sebagai mereka-mereka yang ditiru nantinya oleh anak-anak, maka guru butuh punya pemahaman tentang makna uang secara rasional, bukan emosional. Teknologi sudah sangat maju, sehingga jangan pernah merasa kesulitan. Terus eksplor, jangan berhenti. Dan sehingga kami memberikan kemampuan untuk pelajar untuk mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kemampuan dan memperbaiki kemampuan mereka sebagai bagian dari kurikulum Merdeka di Indonesia. Tentang metode belajarnya, nanti ada anak diberi tugas lewat online, ada kuis secara online. Kemudian kita implementasikan ke kurikulum Merdeka dan bisa kita implementasikan juga di pembelajaran P5 kewirausahaan. Harapan saya memang ingin bisa mengajak para bapak ibu guru ini supaya punya pengetahuan finansial yang mumpuni. Kalau beliau-beliau ini kita harapkan mengajar keuangan pada anak-anak, tapi mereka tidak mengerti apa yang mesti dilakukan untuk dirinya sendiri, maka proses belajar mengajarnya itu tidak maksimal. Topik kita hari ini banyak menengahkan juga tentang literasi finansial. Nah, itu sangat berhubungan dengan situasi dan kondisi pendidikan kita sekarang. Yang kami angkat adalah celengan kalendern hari ini. Biar anak-anak lebih konsisten lagi untuk memanage keuangannya. Setelah banyak lahir ide-ide kreatif, inovatif dari bapak ibu guru dalam menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan kepada anak-anak lidi kita mengenai pengelolaan keuangan. Untuk harapan saya untuk cacing ke masa depan, dimasukkan ke setiap pembelajaran anak-anak di kelas 3. Menurut saya luar biasa, kolaborasi antar berbagai kaupaten kota itu terjadi. Ini yang menurut saya langkah inovatif yang dilakukan oleh PCI. Sangat bagus, cuma untuk bisa kita lanjutkan ke depan, kita akan disampaikan kepada wali murid dan sesuatu kami ada yang di daerah. Kami memandang bahwa ini sangat membantu dinas pendidikan terutama dalam meningkatkan kompetensi guru. Cacing kurikulum ini di Terenggale memang sangat dibutuhkan karena di Terenggale ini sudah sangat berdampak bagus, berdampak baik terhadap manajemen keuangan khususnya kepada anak-anak SD. Inilah malam apresiasi Cacing Financial Accreditation National Conference 2024! Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap bahwa apa yang didapat akan ditularkan di advokasi berikutnya kepada teman-teman di daerah. Saya juga kaget dan bahagia sekali sehingga saya terpilih menjadi The Best kali ini. Kita sepakat untuk terus banyak belajar dan belajar untuk mencari sumber-sumber media pembelajaran yang lebih kreatif lagi dari apa yang kita sudah berikan saat ini untuk ke depan. Terima kasih telah menonton!